Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kepong Kayaknya musim hujan nih Biasanya masyarakat Indonesia mengaitkan musim hujan dengan Imlek Maka Gus Mipta mengucapkan selamat Imlek bagi yang merayakan Nah ngomong musim hujan biasanya kita ingat dengan musim tanam Petani tentunya Dan masa kecil saya dulu ketika di desa paling seneng Kalau ikut bapak bertani dari mencangkul kemudian mengolah lahan sampai memanen Ternyata aktivitas pertanian itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan Tapi lucunya apa hari ini banyak diantara para milenial nih yang ogah untuk bertani Padahal saya mengatakan tani itu singkatan Kepanjangannya apa? Tani tiang agung negari Indonesia Nah ngomong soal pertanian ini Saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW Tidaklah seorang muslim menanam sebuah atau suatu tanaman atau pohon Kemudian hasilnya dimakan oleh burung manusia atau binatang Melainkan apa yang dilakukan itu menjadi sedekah baginya Hadis, riwayat, bukhari, muslim, dan anas Coba kalau anda menanam sesuatu Kemudian tanaman anda dimakan oleh binatang, burung, ataupun manusia Maka bernilai sedekah Artinya apa? Kalau kemudian anda menanam Kemudian tanaman anda diambil oleh orang Jangan dikatakan maling Niati saja sedekah Nah dalam surat Al-Quran Surat Yusuf ayat 47 menjelaskan tentang hal ini Dan Yusuf berkata Agar kamu bercocok tanam 7 tahun Berturut-turut Sebagaimana biasa? Kemudian apa yang kamu tuai Tanpa kamu biarkan di tangkainya Kecuali sedikit untuk kamu makan Nah artinya apa? Begitu pentingnya bercocok tanam ini Kenapa? Karena tidak ada kebesaran sebuah bangsa Kecuali warganya mau menanam Apa sih bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu sukanya menanam Tidak beranah berharap memanen Maka dulu kita jumpai pohon kelapa tinggi-tinggi Kenapa? Karena nenek mau yang kita suka menanam pohon kelapa Tapi mereka tidak pernah berharap Menti buah kelapa Bedanya apa dengan orang hari ini? Kalau orang hari ini sukanya memanen Sukanya memetik Tapi tidak pernah mau menanam Padahal dikatakan Barang siapa menanam pasti mengetam Nah kalau orang mau mengetam Tapi tidak mau menanam Itu kemungkinan ada tiga hal Satu maling, dua pemborong, tiga codot Kelelawar Bahkan dalam hatis Yang diweliahkan oleh Bukhari Dalam kitab Al-Adab Al-Mufat Dan Ahmad dari Anas mengingatkan Atas eksistensi terhadap bercocok tanam Kendatipun hari kiamat segera tiba Segera datang Sedang di tangan Salah seorang dari kalian terdapat satu bibit pohon kurma Dan kiamat itu tidak segera datang Maka tidaklah ia menanam bibit itu Dia harus menanamnya Begitu pentingnya persoalan menanam ini Maka yuk Anak-anak kaulah muda Hari ini begitu banyak orang bingung cari pekerjaan Berangkat ke kota Cari pekerjaan Melamar kesana kemari Padahal dia tidak dapat pekerjaan Ternyata di dekat kita Di sawah Di kebun Tidak perlu kita melamar Justru sudah ada pekerjaan Dalam riwatan disebutkan Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik Apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri Dan sesungguhnya Nabi Dawud Alaihissalam Makan dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri Hadis di dewayat Bukhari Begitu luar biasanya Nabi Dawud walaupun dia seorang raja Bisa menggunakan fasilitas kerajaan Tetapi Nabi Yusuf selalu makan dari hasil tangannya sendiri Maka yuk banyaklah Kita menanam Maka kita akan dikenang Sekali lagi saya katakan Meyazro Yahsud Barang siapa menanam Pasti mengetah Nah Gus Miftah punya kuoti Menanamlah Maka engkau akan menyelamatkan kehidupan Ingat Petani hanya khawatir Selama musim hujan Tetapi orang-orang kota khawatir Sepanjang hidupnya Hidup petani Nah jangan kemana-mana Kita akan ketemu dengan narasumber saya Di studio Petani Indonesia adalah Pejuang bangsa Kau cahaya Yang teranggi Di antaranya Berpelangi Petani yang tidak ada yang berugi Sudah ada Asuransi Kita juga tidak Program intesensi Sudah ada yang berugi Walau badan jatakan Menghampiri Kau berikan segala Sesuatu yang baru Kau inspirasi Untuk petani di seluruh Indonesia Seberat apapun kesulitan saat ini Kesuksesan pasti kau dapat Dapatkan Bila kau berdoa Bekerja terus Berjuang Dan terus berjuang Oke Kepo Ben kok Wajah kalian susah Kayak penjual tempe ini Kenapa? Wajahnya susah kayak penjual tempe Kalian tahu gak Tempe itu daging Sekarang semuanya harganya mahal Wah Ya saya repot juga sih Padahal saya dulu ketika kuliah itu Penggemar 3T Apa tuh? 3T Tahu Tau 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 Ini apa-apa mahal Macem-macem Tempe Bahan bakarnya Kedelai Kan semuanya mahal nih Maka malam hari ini Kita akan mengundang bintang tamu Yang paham banget persoalan ini Oh oke Tapi saya nantang kalian nih Apa tuh? Ngundangnya bintang tamu saya Menggunakan lagu Oh Tapi daripada malu-maluin Sebelum mengundang beliau Pakai lagu Sekarang dites Yang diundang Gus Minta Dulu Oh iya oke Coba lagunya apa? Lagunya apa? Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Oh Bob Kok lagunya Astagfirullah Emangnya ini siapa? Ngawar aja kamu Tentanya gitu Ya yang bener dong Oh iya Kalau gitu kan bahaya Besok gantian ya Kamu masuk sendiri langsung saya tinggi La ilah Pakai asin Pakai asin Ya supaya bener Saya tahu dulu Awdubillahi minat syaitan dirajim Coba Kamu panggil bintang tamu apa? Gus Minta Pakai lagu yang bagus Boleh Kita panggil Coba Mulai Kita sambung Oke Dalam ini Bersama Pak Menteri Assalamualaikum Pak Menteri Assalamualaikum Monggo Bapak Wah Saya itu senang banget Kedatangan Pak Sahrul Yassin Limboh Monggo Bapak Maka bagi para cewek Bagi para cewek Kalau anda punya suami Berkumis pertahankan Kenapa? Karena kumis saja dijaga Apalagi hatimu Oh iya Sudah lama Pak pakai kumis Pak ya? Saya itu pengalaman Pak Yassin loh Tapi Gus Aku nggak punya kumis sekarang Karena pakai masker Oh Betul-betul Kan kita sudah swipe Jaga jarak dibuka boleh kok Pak? Boleh ya? Boleh nggak apa-apa Saya sengaja tidak dekat-dekat dengan Pak Yassin Nanti kalau dekat-dekat jatuh cinta kan Pak Oh Ini biar gini ya Gitu aja nggak apa-apa Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah Wasyukurillah Semua Pak ini sekarang kan lagi kita ngomong masalah pangan Bagaimana kondisi pangan di Indonesia hari ini? Ya Pangan dalam pengertian ada sebelas komoditi dasar Yang kita jaga betul itu Mulai dari beras jagung Daging Telur Daging ayam Gula Bawang putih Bawang merah Cabai usahar Cabai keriting Dan seterusnya itu ada sebelas Alhamdulillah Sampai dengan 2020 Meski 2021 Tetap terkendali aman gitu Sedikit tentu Akan ada persoalan kalau Di luar sebelas komoditi ini Karena ini yang utama Tidak berarti yang lain tidak Saya lihat Pak Menteri ini kayaknya nggak punya weekend Karena setiap Jumat satu minggu Saya lihat ke daerah daerah Kenapa itu Pak? Kan begini Bicara pertanian itu tidak bisa bicara di atas kertas Bicara pertanian harus mencium aroma yang ada di lapangan Karena begini Setiap daerah memiliki spesifikasi yang berbeda Memiliki kontur yang berbeda Memiliki iklim yang berbeda Oleh karena itu bicara pertanian Dari ujung Aceh sampai Papua tidak sama Kasusnya berbeda Iya pendekatan harus berbeda Bahkan punya problem masing-masing Ya Dan pertanian itu Memiliki kerentangan terhadap cuaca Pertanian itu harus berkorberasi dengan HAMA Pertanian itu akan terkait dengan bencana alam Pertanian itu Jadi begitu Pertanian ini bagian dari sebuah kehidupan Tidak ada yang bisa hidup tanpa pertanian Tidak ada yang bisa hidup tanpa pertanian Oleh karena itu Pendekatannya memang gak boleh secara universal Saya selalu turun bersama dirja-dirjen Dengan kementerian lain tidak ada lain juga untuk Katakanlah melihat secara Langsung terhadap situasi lapangan yang ada dan Ya tahun ini Alhamdulillah kita rewati 2020 Tentu dengan Ya kontribusi Dengan segala duka-dukanya Iya Pertanian yang lebih baik Saya kalau lihat Pak Menteri ini bugar gini Saya ingat dulu Zaman saya di sekolah dasar itu Diajak nanam orang tua saya Padi namanya VUTW Varietas Unggul Tahan Mereng Gagal gini Pak Menteri saya punya video Kita lihat videonya Ah ini dia Harga sapi mahal Bagaimana Bapak melihat ini Kalau kita melihat Kondisi yang ada di daging misalnya Itu kondisi saat-saat yang berkait dengan Livestock Artinya Daging hidup yang segar yang mau dipotong Itu bersoal karena selama ini kita dapat dari Australia dan Australia kebanjiran dan kekeringan kemarin Ada kebakaran Stoknya menurun Oke Oleh karena itu tetapi Dari data yang kami miliki dan Kita intervensi langsung ke Melihat stok beber stok yang ada Maka daging Daging beku kita cukup untuk bertahan sampai Dua bulan tiga bulan ke depan Oke Oleh karena itu Bukan daging beku yang bersoal Tapi selama ini yang paling sering menjadi isu nasional Kok daging Pak ya? Karena begini Kita memang Kita punya kekurangan daging yang cukup besar 200 ribu ton lebih Ya Yang kita memiliki Yang kita makan 600 ribu ton lebih Yang tersedia di kita 400 ton lebih Oleh karena itu masih ada 200 ton lebih yang harus impor Dan ini biasa Karena kita juga mengekspor ke negara yang ada Contohnya begini Sawit kita kan berlebih Sawit kita kita impor Ke ekspor ke India India mengimpor dagingnya kemari Ke Indonesia Oleh karena itu Ini memang kehidupan yang global yang sudah terjadi seperti itu Oke Tetapi kan kita tidak boleh tergantun Terus gitu Dengan import ya? Dengan importasi Karena suatu saat kalau ada masalah kita bersoal-bersoal Oleh karena itu berbagai upaya kita Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Untuk memperkuat kemandirian-kemandirian kita di bidang daging itu Dan ini sementara berposes Oke Ini Pak, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan dan di Lufitri Bagaimana ini ketersediaan daging? Bukan hanya Gak cuma pangan Pangan secara umum Gus Mifta Bukan hanya daging Pangan secara umum Pak Bukan hanya kedelai Seluruh pangan kita Presiden minta kita persiapkan Dan kami lagi konsolidasi Tadi setelah kita katakan sebenarnya bahwa Yang kau maksud kekurangan daging itu daging segar yang dipotong Tapi daging Daging beku kita siap gitu loh Kalau komoditi pangan yang lain menjelang Ramadan ini Sebelah komoditi saya lagi kontrol kuat banget Yang jelas beras aman lah Beras aman Insya Allah kita berharap Ya daging, telur, ayam Ayam kita pasti aman, telur kita pasti aman Yang akan besok bersoal menghadapi kena hujan terus Dan lain-lain sebagainya Kemungkinan bawang dan cabai Ini juga harus kami antisipasi sepenuhnya Oke Kalau saya itu gak punya beras saya aman Pak Karena saya gak makan nasi Tapi demand dan supply Itu memang ada di pasar gitu loh Oke Dan itu di luar kementerian pertanian Jadi kalau kebetulan Panen raya kita Itu tanda-tanda panen harga akan turun gitu Oke Nah disinilah intervensi yang selalu kita lakukan Ada dua intervensi Gus Yang pertama Mendekatkan stok kita ke pasar Mendekatkan sentral komoditi yang dibutuhkan Ke daerah defisit Itu salah satu Oke Yang kedua adalah bersama dengan kementerian perdagangan Kita lakukan operasi pasar Operasi pasar Karena ada juga yang merasa senang Kalau terjadi kelangkan-kelangkan Atau sengaja dibutangkan Ada pemain pasti di dalam Gak ada, dua-duanya sama Ya, kita tidak boleh Membuat harga mahal Sehingga rakyat kita tidak makan tempe Karena terlalu mahal Tapi kita tidak boleh mengandalkan impor saja Kan untukku Sebuah lagu Tentang negeri diawan Dimana kedamaian Menjadi istananya Dan kini Tengah kau bawa Aku